Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Ibasca TV dimanapun anda berada Berjumpa lagi dengan saya Salahuddin Jindirobani dalam kajian Parenting Malam hari ini saya sudah didampingi oleh seorang daih dari Solo Solo Satya? Ya dari Solo benar Seorang penulis, seorang motivator Saya sudah membaca buku jenengan dari SMP itu Dulu itu judulnya kalau tidak salah Gombal Warning Iya Gombal Warning Itu dulu banget tahun 2009 Ya udah lama ya Udah lama sekali ya Deman saya sudah ada Ustadz Burhan Sodek Beliau ini spesialis remaja sepertinya Ya Masya Allah Bagaimana gambarnya Ustadz? Alhamdulillah baik agak dikit batuk ini Wah hari ini cukup syahdu suasana Ustadz ya Suasananya cukup hujan ditik-rintik ya Jadi perjalanan dari Solo Alhamdulillah lancar ya Meskipun memang di beberapa tempat terjadi hujan Hujan Solonya mana Ustadz? Saya solonya di daerah Palur ya Daerah Palur yang hari ini sedang diperbaiki jembatannya Ya macet sekali Ustadz ya Ya Alhamdulillah bisa sampai sini Ustadz ya Ya Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Mendidik remaja istri koma dalam kebaikan Ya Disini Kalau dilihat Kalau dilihat Apa namanya Sekarang ini remaja ini kan Apa modelnya Banyak Ustadz Ya Dan gaya hidupnya juga sekarang bermacam-macam sekali Betul Ini sebelum kita membahas lebih jauh ini remaja ini Kategorinya seperti apa sih Ustadz? Kalau menurut saya Baik kalau kita bincang tentang remaja kekinian ya Remaja hari ini banyak para pakar yang menyebutnya dengan beberapa istilah ya Ada yang menyebutnya sebagai Strawberry generation ya Generasi strawberry Generasi strawberry Secara penampilan mereka good looking Mereka bagus ya Seperti buah strawberry itu kan penampilannya bagus ya Warnanya cerah Rasanya juga manis ya Anak-anak sekarang mereka cenderung lebih glowing Lebih bagus Lebih cantik Lebih pinter secara IQ juga Hanya saja sebagaimana strawberry Dia lebih lembek ya secara mental Makanya Isu-isu yang menerbaan anak-anak remaja hari ini adalah mental health ya Artinya kesehatan mental Dimana mereka memiliki banyak sekali saluran untuk mengekspresikan perasaan Beda dengan zaman remaja zaman dulu Misalnya zaman saya atau mungkin zaman kakak-kakak di atas saya Mereka ketika sedih, ketika bahagia Tidak terlalu banyak ekspresi untuk yang mereka salurkan Tidak ada medsos, tidak ada whatsapp, tidak ada yang lain Sehingga mereka tidak terlalu butuh perhatian ya Tidak terlalu butuh perhatian di sekitar orang-orang mereka Berbeda dengan hari ini remaja itu miliki banyak sekali saluran Mereka ada aplikasi-aplikasi, mereka ada medsos, mereka ada video Gadget juga mereka pegang Kapan saja mereka bisa bikin konten Baik itu tulisan, baik itu foto, baik itu video Dan mereka akhirnya seperti yang sekarang ini orang bilang FOMO ya, ada penyakit feel of missing out Jadi merasa dia harus selalu diperhatikan Sehingga yang muncul adalah Remaja sekarang lebih banyak drama Remaja-remaja yang dulu Seperti itu mungkin gambaran ringkasnya Kalau dilihat memang terlalu banyak drama Ya ini misalnya Bagi beberapa generasi sebuah mereka Kerja keras, kemudian mesinan matahari yang terik Kemudian hujan, kemudian hujian hidup Itu memang sesuatu yang harus dihadapi ya Tapi bagi remaja sekarang Secara sebagian besar Meskipun tidak semuanya Menganggap semua yang mereka alami itu adalah Bagian dari apa yang harus mereka keluhkan Apa yang harus mereka Sampaikan kepada halanya Kenapa harus saya, kenapa harus saya begini Kenapa Jadi sesuatu yang siwanya tiny, tiny, kecil Menjadi besar ya Bagi remaja kita hari ini Oke Ustadz Kalau seperti itu Kalau dalam sudut pandang Islam Remaja itu seperti apa Ustadz? Nah beberapa para pendidik Islam Para pengamat pendidikan Islam Sebenarnya menilai di dalam Islam itu Tidak ada istilah remaja Karena yang ada adalah Isilah taklif ya Seseorang hanya dihukumi dua Apakah dia balik Atau tidak balik Kalau tidak balik Berarti dia tidak kena beban taklif Tapi kalau dia balik Berarti sudah kena beban taklif Makanya pola pendidikan yang Disarankan oleh Ali bin Abi Talib Baraduallahu'an Beliau mengatakan Kalau di usia 5 tahun ke bawah Posisi kanannya sebagai raja Artinya Jangan sampai masa kecilnya itu hilang Gara-gara Banyak hal yang tidak bisa kita penuhi Tapi ketika mereka Perah remaja 5 sampai 12 tahun Posisikan sebagai tawanan Dimana Banyak hal yang harus direm Makanya ada yang menghubungkan Kalimat remaja itu dengan Rem aja ya Direm aja Banyak Banyak nafsu-nafsu Banyak keinginan yang Tidak seimbang dengan pengetahuan Ya 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 Kadang-kadang apa mereka minta itu Tidak selalu apa yang mereka butuhkan Karena Pengetahuan mereka yang Terbatas Jadi Seseorang akan terpenjara Karena ketidaktahuannya Nah Pemuda ini Atau remaja ini Mereka memiliki Banyak sekali keinginan Tapi sebenarnya Knowledge atau pengetahuan mereka Tidak mencukupi Untuk memahami itu Sehingga Banyak yang sifatnya Kayak obyang-ubyung Bahasa Jawa kita itu ya Artinya Ya kesana mereka ikut Kesini mereka ikut Nah di era Flute of narration Ya Banjirnya narasi Seperti sekarang Everyone can make a content Setiap orang bisa bikin content Nah Ceruk Peluang Ketersesatannya Disitu Karena terlalu banyak orang yang di follow Terlalu banyak content creator Yang tidak bertanggung jawab Akhirnya remaja dengan Keinginan Tahuan yang besar Tidak diimbangi dengan pengetahuan Menyebabkan mereka harus banyak direm Ya Nah ketika nanti Usia 13 sampai 17 Posisikan mereka sebagai leader Sebagai pemimpin Dimana mulai dikasih amanah Dikasih Tugas Tanggung jawab Dipantau Dievaluasi Diarahkan Itu mulai disitu Nah jangan sampai kemudian nanti kita Mendapati generasi kita Di usia-usia Pra 17 Tapi Sifatnya masih kekanak-kanaan Ya Kemudian tidak memiliki Respect Tidak memiliki Responsibility Tidak memiliki tanggung jawab Ya Maka seharusnya Kalau usia SMP SMA Mereka sudah mulai harus dilatih mandiri Dikenalkan dengan kehidupan yang sebenarnya Konsekuensi-konsekuensi dari pilihan yang mereka pilih Dan risiko-risiko dari apa yang mereka kerjakan Sehingga mereka Seimbang dari sisi pengetahuan mereka dapat Dari sisi aplikasi keseharian Tanggung jawab Mereka juga mendapatkan itu Tapi Kayak sulit sekali Ustaz Kalau sekarang Seperti yang Ustaz sampaikan tadi di awal Anak-anak sekarang itu lebih mudah terbawa Arus oleh Apa yang sedang viral Kemudian diikuti Tanpa bisa Tadi mengerim Kehendaknya itu Peran orang tua pun juga dirasa Kurang Ustaz disini Ini Menanggapinya Bagaimana Ustaz? Jadi memang percepatan Dunia teknologi informasi ini Memang menciptakan satu gap Of generation ya Ada gap yang sangat tinggi Antara orang tua dengan anak remajanya Yang dibaca orang tua Tidak dibaca anak mudanya Yang dinikmati anak muda Tidak dibaca orang tua Misalnya dari sisi medsos Orang tua-orang tua Yang hari ini umur-umurnya Mungkin sekitar kelahiran 80 Ke atas ya Atau 80 sampai 80 ke atas lah ya Mereka lebih banyak mengkonsumsi Medsos-medsos yang relatif Larinya ke Facebook ya Tempat untuk Say hi Kemudian naruh foto Kemudian menyapa-menyapa Teman lama Sementara anak muda Di usia-usia gen Z ini Mereka tidak menikmati Facebook Karena bagi mereka Facebook membosankan Iya Mereka lebih menikmati Instagram Lebih menikmati Aplikasi-aplikasi yang lain Daripada aplikasi yang dipakai oleh Bapak ibunya Sehingga apa yang dibicarakan Bapak ibunya tidak dibicarakan Anaknya Ya Dan bapak ibunya Harus memiliki effort Yang lumayan Untuk bisa masuk ke ranah Medsos-medsos anaknya Karena memang dia merasa Bahwa ini terlalu ribet Terlalu bagi mereka Terlalu apa Terlalu details Terlalu noise ya Maka kemarin sempat ada Satu video menarik Dari seorang Mbak bisnis ya Umur dia sudah cukup Cukup tua Dia mengatakan bahwa Saya sudah puasa Medsos selama 2 tahun Saya tidak pernah Baca berita Saya tidak pernah Nonton TV Saya tidak pernah Lihat Medsos Tapi saya berinteraksi Dengan orang-orang Untuk mengupdate Pengetahuan saya Bagi orang-orang yang old Orang-orang tua Yang maksudnya Generasi baby boomers Mungkin mereka Lebih suka menarik diri Dari Liruk pikuk Medsos ini ya Artinya Setiap saat itu kan Isu bisa bergulir ya Dari mulai artis yang Kebanting-banting gitu ya Kemudian isu tentang Apapun lah ya Hari ini itu cepat sekali viral ya Makanya anak muda Menikmati itu Karena bagi mereka itu adalah Sesuai dengan kecepatan otak mereka Untuk mengakses ya Tapi kalau bagi orang tua kan Dia sudah mulai slow Sudah mulai kewalahan ya Mengikuti ritmo Dari anak-anaknya Nah Gap of generation ini Harus Diantisipasi dengan Dia menyampaikan Kepada para orang tua Perkembangan-perkembangan Terakhir Kaitannya dengan Dunia remaja Agar mereka Lebih bisa memahami Anak-anak mereka Kenapa kok Anak saya begini ya Oh Ternyata ada seperti ini Kenapa anak saya begini ya Oh ternyata Fakturnya seperti ini Sehingga dengan begitu Orang tua Meskipun tidak langsung Melted Masuk Nyegur langsung Kedalam dunia remaja Tapi mereka tahu bahwa Apa yang terjadi pada Dunia remaja itu Sekarang seperti itu Kemudian kalau untuk Pembekalan bagi remajanya sendiri Mereka juga harus Dikasih tahu Tentang the consequence Konsekuensinya Kalau kamu begini Itu begini loh Kayak biasanya Kemarin tragedikan juruhan Itu kan banyak Anak mudanya Kebanyakan kan Mereka hanya Mengatakan bahwa I love Football Saya senang sama Football Saya senang sama Klub saya Tapi bahwa Konsekuensi disitu Mungkin akan ada Tragedi yang seperti tadi Itu kan tidak pernah Tidak pernah terpikir Mungkin Dibenak mereka Makanya dengan Segala fenomena Yang muncul ini Hikmahnya adalah Bagi orang tua Bisa ngasih Semacam Batasan Kalau kamu suka bola Batasannya begini Kalau kamu suka Misalnya Hobi tertentu Batasannya seperti ini Ini yang harus kamu ketahui Ini yang boleh Nggak boleh Nanti kalau kamu Terus-terusin Bakalan kayak gini Jadi mereka dibantu Secara Secara pengetahuan Agar mereka Pengetahuannya lebih luas Dan mereka juga Tahu dengan pilihan Apa itu Kemudian resikonya Segala macam Apa mereka Mengetahuinya Orang tua harus Masuk Kedalam kehidupan Anak yang sudah Remaja itu Agar mereka bisa Mengimbangi Setiap pertumbuhan Dari anak-anaknya Disini Peran orang tua Dalam masuk ke Kehidupan Anak yang remaja Ini kalau Orang tuanya Tidak Sinkron Kan biasanya Terjadi penolakan Anak Merasa terlalu Dikekang Terlalu dibatasi Ya Memang pada prakteknya Ada beberapa Tipe orang tua Pertama Orang tua Yang kemudian Ketika melihat Zaman ini Serba rusak Segalanya Dihukumi dengan Rusak Ini rusak Ini rusak Kamu nanti bisa rusak Blah-blah Gitu ya Akhirnya dia menarik diri Ya strik Kepada anaknya Dia terapkan aturan Yang sangat ketat Gak boleh pegang handphone Gak boleh mengakses TV Gak boleh mengakses internet Pokoknya Harus agama 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 terus Kemudian Dia tidak melihat Bahwa remajanya ini Harus bertumbuh Harus secara sosial Harus berteman Ya Tapi ketika Bahasanya adalah Bahasa hukuman Atau bahasanya adalah Bahasa aturan Yang terjadi Anak bisa berontak Ketika dia menemukan Satu Peluang Untuk melakukan itu Ya Kemudian terjadinya Tekanan batin Yang luar biasa Kemudian bisa berujung Kepada mental health Tadi Merasa Di kekang Dan lain sebagainya Ketika dia menemukan Satu momentum Untuk melawan Dia akan melawan Itu yang kita tidak inginkan Sementara yang kedua Ekstrim yang lain adalah Terlalu membiarkan Ya Ya gak apa-apa lah Dia kan masih muda Dia harus bergaul Ya gak apa-apa lah Dia harus begini Begitu Yang intinya Ya gak apa-apa terus Bu anaknya Ibu Gini loh Mainan kayak gini Gak apa-apa lah Namanya remaja Bu anak ibu pacaran Gak apa-apa Dulu saya juga pacaran Lalu gak apa-apa Ini juga akhirnya Seperti kemudian Memberikan Satu Apa namanya Kesempatan kepada dia Masuk dalam sebuah dunia Yang tidak ada aturan Sama sekali Akhirnya ya Yang terjadi Dia akan salah arah Dan salah sasaran Makanya yang paling tengah Adalah bagaimana Kita ini tetap Menjadi sahabat Bagi seremaja kita Kalau misalnya Bapak ibu di rumah Itu adalah Sepasang suami istri Yang kemudian Berbagi peran Yang satu mungkin Tugasnya adalah Memberikan Doktrin-doktrin Kalau abinya itu Nanti begini nak Kamu harus begini 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 Abinya Pengennya kamu Seperti ini Nah nanti Ibu itu yang bagian Menjadi seorang sahabat Buat anaknya Ketika terjadi konflik Dengan sang ayah Kemudian ibu bisa Mendamaikan Ayahmu itu Niatnya baik kok kak Ya mungkin Mungkin saja kakak Belum bisa memahaminya Nanti suatu ketika Kakak ketika dewasa Seperti kami Kakak akan memahami Kenapa kami harus Berisikap seperti ini Jadi Orang tua Salah satunya Bisa menjadi Pihak yang mendoktrin Satu lagi Pihak yang mendamaikan Atau menjadi Tempat kembali Karena Yang kita tidak inginkan Adalah Ketika terjadi konflik Dalam pola pengasuhan Remaja ini Remaja tidak lagi Memiliki trust Kepada orang tuanya Yang kita tidak inginkan Akhirnya kejadian-kejadian Kasus Remaja kabur Dari sekolahnya Atau mungkin Remaja kemudian Meninggalkan rumah Rumahnya Saya pribadi Sempat juga ya Mendapati Pada pembaca Kemudian minta nomor Psikolog tertentu Di Jakarta Dia mau kabur Orang Solo sini juga Kemudian saya tanya Kenapa Karena saya tidak Tidak dipahami di rumah Bapak saya menginginkan Saya menjadi sempurna Ibu saya juga seperti itu Saya pikir tidak ada ruang Bagi saya di rumah saya Saya pengen ke Jakarta saja Pengen ketemu psikolog Agar saya dibantu Jadi Dia tidak menemukan ruang Untuk diterima Makanya kemudian Kalau itu terjadi kan Nanti Mengembalikan Kepercayaan anak ini Bukan satu hal yang mudah Seperti itu Oh iya Sulit itu Merasa Apa Merasa bebas Ketika Habis di Kekak orang-orang itu Kan juga berbahaya Yang tadi Ustaz bilang Ya kayak aku udah ya Dipatasi Terus ngapain ini Giliran keluar dari rumah Ya Dan kalau dia menemukan Supporting sistemnya Misalnya kayak pergaulan Yang mensupport Sikap-sikap liar dia Ya Kemudian dia menemukan Mohon maaf Apa Para influencer Yang mengajarkan itu Banyak sekali Sekarang kan Sudah mulai banyak ya Meskipun Ya kalau Indonesia Kalau untuk Hal-hal yang sifatnya Terorisme Hal-hal yang sifatnya Kayak gitu kan Memang Peraturannya ketat Ya Tapi kalau untuk Narasi-narasi Yang misalnya ngajak Untuk tidak beragama Banyak sekali Nah itu Belum ada Tindak lanjut Yang cukup jelas ya Dalam persoalan ini Oke oke Ini cukup Jadi cukup berat sekali Ini Emang fenomena Sekarang terjadi Kayak gitu Kita ngeliat Kita buka Buka Youtube aja lah Nanti bakalan muncul Ya bincang-bincang Orang-orang yang Menganggap Menganggap dirinya Apa ya Bebas itu Pilihan gitu Iya Nanti Anak-anak yang gak tau Remaja-remaja yang masih Mencari jati diri Biasanya gitu Itu Kalau dulu di zaman Saya muda Kayak udah tua banget ya Itu kan mereka langsung Apa Menaikan Bendera tinggi-tinggi ya Misalnya Sebut saja Mengajak orang Untuk menjadi liberal Gitu ya Pakai bendera Pakai gerakan Tapi sekarang Tidak ada itu Karena memang Sistemnya hari ini Sudah hybrid ya Orang tidak perlu Menjadi seorang yang liberal Dulu baru kemudian Dia ngajak kepada Sesuatu yang sifatnya bebas Dengan adanya podcast Seperti ini Maka saya appreciate Pada Ibnu Abbas ya Ketika punya studio Kemudian secara rutin Memproduksi podcast Karena ini adalah Bagian dari Cara kita Untuk mengisi Ruang kosong Narasi tersebut ya Ketika misalnya Hari ini ada seorang Artis mengatakan Saya gak mau punya anak Dengan dia bilang Kayak gitu Dia bilang bahwa Punya anak itu ribet Saya tidak mau ribet Hidup ini jangan dibikin ribet Maka gak usah punya anak Kami berdua Sebagai suami istri Sudah komitmen Untuk tidak punya anak Ketika yang ngomong itu Adalah seorang Selebgram Seorang artis Seorang yang memiliki Followers banyak Otomatis Narasi ini Tidak Tidak kosong Narasi ini Pasti juga akan Diikuti gitu Meskipun Persentasenya kita Belum tahu Karena kita belum pernah Bikin survei Kemudian Kapan lagi Di twitter juga Rame tentang Apa namanya Free child Jadi Kehidupan yang tanpa Anak Karena dihitung Kalau punya anak Di Indonesia Habisnya banyak sekali Duitnya Kemudian juga Kasus terakhir Seorang artis Yang masih kecil Dia bilang ketika Ditanya agamanya Dia jawab Agama itu privacy Jadi ini kan Satu narasi-narasi Yang kemudian Kalau ditelan Mentah-mentah Oleh Kau muslimin Terutama mungkin Yang mereka masih Remaja Ini bisa menjadi Satu ikutan Yang diikuti Belum lagi Ajakan untuk menjadi Ateis Kemudian Pertanyaan-pertanyaan Kalau cuma Sekedar baik Kan saya bisa baik Kalau untuk Sekedar nilai-nilai Menors Yang penting Saya gak Mencelakakan orang Yang penting Saya suka bantu Suka kasih duit Bikin pantieswan Bikin rumah sakit Itu kan gak butuh Agama Kalau untuk Sekedar baik Dia bilang kan Gak butuh agama Nah narasi ini Keliatannya Make sense Masuk akal Buat siapapun Tetapi Ini kan bahaya Bagi seorang muslim Karena Beragama Bagi seorang muslim Itu tidak hanya Sekedar being good Tidak hanya Sekedar melakukan Good deeds Tapi juga bagaimana Anda menjadi Seorang yang Worship Yang beribadah Kepada Rob Kepada Ilah Kepada Tuhan Dimana disitulah Kemudian Titik Kenapa kita Diciptakan kan Bukannya Sekedar baik saja Nah Makanya dengan Banyak Kaum muslimin Lembaga-lembaga Lembaga-lembaga Islam Bikin podcast itu Ya harapannya kita bisa Mengisi ruang-ruang Untuk menetralisir Setidaknya Atau bahkan justru Malah mendominasi Seperti itu Ya penting sekali Sudah Sudah cukup lama Terbayangkan bahwasannya Kalau di internet Sudah menetralisir Jadi orang barat Kalau kita Nah ini yang sering Saya pikirkan Karena Tidak banyak Mungkin para pemikir Memprediksi hal itu Ketika 2030 Berapa itu yang Nantinya akan ada Bonus demografi Dimana jumlah Anak mudanya Lebih banyak Daripada Generasi tuanya Pasca covid ini Juga bisa terasa Sementara Dakwah di sisi Remajanya Tidak berimbang Banyak orang Lebih banyak Ya kalau Majelis taklim kan Lebih banyak Ibu-ibu Ya kan Kemudian Kalau Kajian-kajian Yang sering kita Pantau di Youtube Channel Ataupun di yang lain-lain Memang ranahnya Kepada politik Kepada Tazkiatu Nufus Yang membahas Tentang The next generation Itu ya Generasi Pengganti ini Masih sedikit ya Kalau misalnya Kita ketemunya Ada Apa Kajian-kajian hijrah Alhamdulillah ya Kajian-kajian hijrah Sudah mulai marak Tetapi Yang di SMP-SMA ini Yang harus kita pikirkan Karena itu Blue Ocean Strategy juga Blue Ocean Marketing Dimana disitu Belum banyak yang main SMP negeri SMA negeri Kemudian SMP swasta Dan SMA swasta Kalau pesantren Insya Allah Sudah tercover Dengan ustadz dan ustadzahnya Tapi kalau dengan Jumlah Sekolah dasar Sekolah menengah pertama Sekolah menengah atas Ini kan masih banyak sekali Yang belum kesentuh Seperti itu Kembali lagi Berarti Orang tua Berperan Berperan penting dalam Menanam kebaikan kepada anak Ya Seperti itu Gimana kalau kondisinya Orang tuanya juga Tidak lengkap Dalam Dalam Mendidiknya anak Bagaimana Ya Ya kalau Single parents Misalnya Ada satu kejadian Yang menyebabkan Mereka harus single parents Apakah Karena Salah satu pasangan Meninggal Atau mungkin Salah satu pasangan Bercerai Maka idealnya Memang Seharusnya Dia segera Melakukan pernikahan Lagi ya Untuk melengkapi Posisi itu Karena sekuat apapun Seseorang Kalau single ini Memang berbeda Karena pola Pendidikan itu Membutuhkan Dua peran Beberapa orang Mengatakan Saya bisa kok Menjadi Orang yang Berperan Di dua sisi Misalnya Meskipun saya seorang ibu Tapi saya juga bisa Berposisi sebagai ayah Ketika kita kejar Posisi ayahnya Dalam bentuk apa bu Saya mencari nafkah sendiri Gitu ya Itu yang harusnya Menjadi porsi seorang ayah Harus saya lakukan Sebagai seorang ibu Tetapi kan Sekali lagi itu Bukan satu hal Yang sifatnya ideal Karena kita Melakukan itu pun Juga karena Aspek kedaruratan Atau daripada Tidak sama sekali Saya harus melakukan itu Dan dengan adanya Double peran Otomatis kan Juga ada double beban Dengan double beban Otomatis juga ada Double Capeknya juga Makanya memang Idealnya harus Segera melakukan Pernikahan lagi Akan tetapi Jika memang Pernikahan itu Sesuatu yang berat Karena memang Kalau Traumatik Ada semacam trauma Dalam gagalan Pernikahan Itu akan Mempengaruhi Pernikahan berikutnya Kita tidak bisa Paksa Tetapi Yang perlu Dipahami Adalah bahwa Anak Itu memang Membutuhkan Selalu ditemani Jangan sampai Anak dimusuhi Seburuk apapun Dia Misalnya Dia melakukan Kesalahan Tetaplah diterima Tetaplah Tetaplah dirangkul Kuat secara Kuat secara mental Kuat secara Kesabaran Karena memang Semakin anak ini Besar Bukan semakin ringan Tapi semakin Anak besar Semakin Berat juga Pola pengasuhannya Kembali ke Anaknya Tertanamnya Kebaikan Di anak Ini kan Masih Labil Masih suka Masih suka Ya kadang Melenceng dikit Kadang Lurus lagi Ini Dalam hal ini Kan harus ada Namanya istikomah Istikomahan ini Bagaimana cara Membangunnya Di Di anak ini Kalau pendidikan Di usia dasar Itu memang Cenderung Tidak Banyak Badai Yang terjadi Ketika Anak masih usia dasar Paling Badai yang cukup Terasa itu Ketika umur Kelas 5 Atau kelas 6 Kalau di bawah itu Insya Allah Anak masih mudah Diarahkan Tapi kalau Umur Kelas 5 Kelas 6 Sudah mulai Terjadi Pra remaja Atau pra balik Ini Sering orang Mengistilahkan Dengan Storm And stress Adanya Badai Dan tekanan Misalnya Aspek Bullying Dari pergaulan Atau mungkin Aspek bullying Dari orang terdekat Kadang bapak dan ibu Juga tidak sadar Kalau sedang Membuli anaknya Misalnya Terkait hafalan Kamu tuh Kehafalannya Gak naik-naik Gak kayak Anaknya teman ibu Ya dibandingkan Ini kan memang Satu Masalah buat remaja Saya tuh gak suka Dibanding-bandingkan Akhirnya Bukan motivasi Yang muncul Tapi unmotivated Jadi menjadi Ngelokro Karena tidak Termotivasi Gara-gara Dibandingkan Dengan sosok Yang memang Dia tidak suka Dibanding-bandingkan Tersebut Itu pertama Bahwa memang Harus dipahami Remaja itu Masa badai Kita hanya bisa Menemannya Untuk tetap Dengan kuda-kuda Terbaik Menghadapi Badai-badai tersebut Karena saya sering Ngomong kepada Para ayah Dan para bunda Anda bisa saja Membidik sasaran Anak panah Sudah disiapkan Busurnya sudah Siap ditarik Sasaran juga Sudah dibidik Tapi ketika Anak panah itu Dilesatkan Anda tidak sadar Bahwa akan ada Angin yang menerpannya Anak kita Sudah kita proyeksikan Saya pengen Anak saya jadi Muhafid Pengampal Quran Saya sudah pilih Sekolah Pilih pesantren terbaik Saya sudah didik dia Sudah saya sasarkan Kesana Tapi kita kan Tidak mengerti Pergaulannya Kayak apa Nanti apa yang dia baca Apa yang dia konsumsi Apa yang dia dengar Kita tidak bisa 24 hours Mengamati dia Makanya yang Perlu disiapkan adalah Bahwa Idealisme Tetap kita siapkan Hanya saja Kita harus menyiapkan Plan A Plan B Plan C Ketika terjadi sesuatu Di tengah-tengah itu Nah Misalnya Proses pendalaman ini Bisa dilakukan Ketika kita mendapati Anak kita sudah mulai berubah Berubah dalam artian Kalau dulu SD itu Kalau dikasih tahu Pasti Ya Bu Ya Umi Siap Abi Sekarang Kalau mulai bilang Tapi kan Mi Misalnya gitu ya Tapi kan Bi Yang harus dipahami Bahwa mereka sudah mulai Berargumentasi Dan itu pasti Karena Dia sudah mulai bergaul Dengan banyak orang Sudah mulai mengkonsumsi Pikiran-pikiran orang Baca buku orang Melihat film Melihat apapun Yang mengakibatkan Mindset dia berubah Nah tugas kita Bukan membenish Atau meniadakan Pikiran itu Wah kamu gak boleh Pikir kayak gitu Pikiran kamu tuh Bahaya nih Jahat banget ini Blaming-blaming kayak gitu Justru malah menantang dia Tapi kalau kita challenge Oke lah Kalau kamu mikir begitu Coba kamu Lihat pada sudut yang lain Jadi kita ajak dia memang Berkomunikasi Secara lebih Intens Kemudian dari titik itu Kan kemudian kita belajar Kita mengambil Visinya seperti ini Atau mengambil Viewnya seperti ini Wah Saya lagi diajari Sama Allah nih Dengan hadirnya Anak saya Ya kan Karena anak itu Bisa menjadi guru juga Wah ternyata dia punya Pola pikir seperti itu ya Saya gak pernah Kepikiran kesana Bagaimana cara Mematahkan Argumentasi anak ini Akhirnya kita harus Baca buku lagi Harus datang ke Ustadz lagi Harus datang ke Seminar lagi Diajari sama Anaknya Coba gitu ya Jadi memang Dengan Membersamai Tumbuh kembang Remaja ini Kita memang Memang dituntut Untuk belajar lebih Dan dituntut Untuk lebih Menjadi orang yang Orang tua yang Lebih dewasa Dan lebih bijaksana Itu ya Oh iya PRnya banyak Iya banyak sekali nih PR Ya kalau saya lihat tadi Masalah remaja saat ini Memang cukup Ya saya juga Masih Terkadang masih ikut Terombang-ambing juga Dalam Keadaan sekarang Lihat Lihat sosial media Saya juga masih aktif Di sosial media Sehingga dampaknya Kalau kepada saya Yang mungkin Yang sudah Bukan sudah bisa mikir juga Masih agak Lumayan lah Saya juga masih kadang Masih suka Teledor juga Itu memang Kalau gak terbatasi Ya berbahaya sekali Ustadz Membatasi anak sendiri Juga bukan sesuatu yang Yang apa Membatasi anak itu Bukan sesuatu yang Baci bukan Susat Ya jadi Lebih ke Ini ya Bahwa Kalau untuk Anak-anak Itu Kita tidak Mungkin Kemudian meniadakan Semua gadget Atau meniadakan Semua akses Internet kepada mereka Kalau misalnya Dibatasi di rumah Mungkin bisa Tapi di luar Siapa yang bisa Itu Kemudian Hari ini memang Kita hidup di Zaman yang Teknologi informasinya Luar biasa Akhirnya Menciptakan Satu pola karakter Remaja yang memang Tidak mau diikat Oleh apapun ya Artinya Remaja hari ini Kalau pengen diikat Mereka cenderung Tidak mau mengikatkan diri Karena gak mau Dibatasi Tapi mereka masih Memiliki semacam Sifat untuk Mau menolong Tapi intinya Dia gak mau diikat Dalam satu organisasi Kalau saya ya Saya mau bantu Ya bantu Tapi kalau saya mau diikat Ya jangan Dia bilang kayak gitu Nah Kemudian Yang perlu dilakukan adalah Menjadikan mereka Menyerang Dalam tanda kutip Artinya Pertahanan terbaik itu Adalah dengan menyerang Ya kalau misalnya Orang tua itu Dari mulai Awal mereka sudah Tekankan Nah kita ini Pejuang Kita ini Hidup di dunia ini Bukannya sekedar Menjadi being soleh Enggak Tapi Kita juga bisa Menjadi musleh Ya Mensolehkan orang lain Atau mengajak orang lain Untuk baik Nah proses mengajak orang lain Baik itu Kita harus melakukan sesuatu Harus doing something Ya makanya Dikenalkan dengan Gimana caranya Da'wah di internet Ya Gimana caranya Akun kamu itu Bisa berdaya Gimana kalau kamu bikin Channel youtube itu Yang kontennya Yang ada manfaatnya Jadi tetap Energi itu dijaga Energi untuk kreasi Energi untuk Berbuat Potensi untuk Melakukan sesuatu Potensi untuk Berpikir Tapi diarahkan Kepada sesuatu yang Sifatnya Membantu Kalimuslimin Membantu agama Membantu Allah Dan Rasulnya Sehingga dengan begitu Dia tahu Internet Tapi dia gunakan Untuk kebaikan Kemudian dia juga Sifatnya menyerang Bukan karena Aspek Dilarang oleh Bapak ibunya Bukan aspek Ketakutan Karena rules Yang dibikin Tapi karena Aspek kesadaran Bahwa memang saya harus Berbuat sesuatu nih Untuk akhema saya Cara untuk membangunnya Bagaimana Agar selalu Istiqom agar selalu Seperti itu Dalam kebaikan Nah You are what you watch You are what you listen You are what You read ya Kamu adalah apa yang Kamu lihat Apa yang kamu dengar Apa yang kamu baca Nah kalau remaja ini Dikasih Nutrisi Pikiran-pikiran Kadang-kadang Kita orang tua itu Selalunya nganggap Anak kita itu kecil terus Masih kecil Jangan dikasih pikiran Kayak gitu deh Masih kecil Masih kecil ya Ya kalau kita lihat Secara si roh nabawi ya Sahabat-sahabat nabi Yang ikut perang itu Umurnya masih 16 Ya masih 15 Bahkan ada yang ikut perang Umur 14 Akhirnya disuruh pulang Karena tubuhnya Sama pedangnya aja Tinggian pedangnya gitu kan Akhirnya kan problem Keumatan itu kan Sama nabi sudah Dishare ke mereka Dari awal Ya Makanya Kalau anak Hari ini Selalu dimanjakan Dengan fasilitas Dengan kesenangan Hiburan dan segala macem Kita merasa bahwa Hidup mereka itu Gelisah Sangsara Sehingga harus dihibur terus Seharusnya dibalik juga Bahwa Anak muda kita Harus dikenalkan dengan Problem-problem Keumatan Kebodohan Kemiskinan Kemudian pendidikan Harus bagaimana Sehingga visi mereka itu Jelas Yang mereka mau kerjakan Juga jelas Ada beberapa pilihan-pilihan Yang mereka bisa tempuh ya Tapi kalau seandainya Mereka itu gelap Nggak ngerti mau ngapain Yang terjadi adalah Ketika dikasih kamera Yang hanya untuk bisa Selfie saja Ketika dikasih laptop Hanya untuk segera Main medsos saja Tidak kepikiran Mau membantu umat Dengan apa Tidak kepikiran Mau membantu Orang lain Dengan apa Apalagi Dengan kalimat-kalimat Bercandaan Yang Bisa saja menjadi Unmotivated Misalnya Jangan semangat Tetaplah putus asa Atau ada kalimat Kalau orang lain bisa Kenapa harus saya Dan kalimat-kalimat Kayak gitu kan Ya mungkin Awalnya lucu-lucuan Tapi bisa jadi Menjadi satu inspirasi Buat mereka Saya jadi Merasa Pernah kayak gitu Cukup Berdampak besar Apalagi kalau Jauh dari lingkungan yang baik Kadang Ya terombang-ambing Di masa-masa remaja Itu sangat Kadang seru sih Kadang juga Menakutkan Ya Ya makanya Tugas orang tua itu Selain mengarahkan Dia harus punya juga Alternatif teman ya Artinya menciptakan komunitas Buat anaknya Misalnya Dia udah pusing nih Anaknya main game Mulu ya Gimana nih Ya Bisa gak dia Bikinkan komunitas gamers Muslim Ya nanti kemudian Selain main game Juga ada misalnya Tausia ada disitu Atau mungkin ada Kegiatan-kegiatan Luar ruang Ya memang Anak kita Tidak semua Bisa menjadi ulama ya Meskipun dimasukkan Ke pesantren Karena di pesantren Tersendiri Juga nanti Potensi-potensi Yang lain Bakalan muncul Makanya tugas Orang tua disini Adalah mempersamai Mengarahkan Ya Kemudian memberi motivasi Serta memberikan Alternatif-alternatif Komunitas teman Agar mereka bisa Bergaul Seperti itu Ya Alternatif untuk Bersamai anak Ini cukup menarik Ustaz Karena Anak Kalau dibatasin Ya Di rumah Ataupun di pesantren Itu Semakin kreatif Ustaz Ya Saya dari dulu Bukan berbeda Mana Pak Selalu beranggapan Keterbatasan itu Menumbuhkan kreativitas Ya Jadi semakin Digencet Semakin kreatif Ya Tapi kreatifnya kadang Ya Gak bisa dikontrol Benar atau salah Kan gak Gak tahu Ya ini Uniknya masa remaja Kini Ustaz Untuk Untuk orang tua Untuk orang tua ini Kalau dari Ustaz Ada pesan apa Untuk Mendidik Anak-anak yang remaja Sekarang ini Yang pertama kita harus sabar ya Karena Mendidik anak muda Atau anak remaja ini Memang letupan-letupannya Kadang Mengejutkan Ya Di balik Sikap dia yang tenang Di balik Siap dia pendiam Ternyata dia memendam Satu masalah besar Kita gak ngerti Misalnya Atau di balik Keceriaan Dia suka ketawa Dan lain sebagainya Ternyata dia ada Sisi yang lain Kita juga gak ngerti Makanya Pertama kesabaran Kesabaran untuk Mentelata ini Membersamai Dan menghayati Serta larut Dalam proses pengasuhan Tersebutnya Kemudian yang kedua Adalah Pentingnya untuk Mengenali anak kita sendiri Ya Kadang-kadang kita Orang tuanya sendiri aja Gak kenal ya Anakku Seperti apa Ditanya Nah anaknya tuh Sukanya apa pak Ya saya gak tau Selama ini gak pernah Mau amal sama anak saya Cuma ketemu Seminggu sekali Misalnya Gitu kan Nah Untuk mengetahui ini Tentunya harus ada Pengamatan Observasi Kemudian Membersamai Ya kadang-kadang harus ada Cara-cara yang sifatnya Mungkin Pribadi banget ya Seorang abinya Ngajak anaknya pergi Naik gunung Atau mungkin kemana Berdua aja Sambil ngasih Pendalaman-pendalaman Tentang hidup Ya nilai-nilai Dan lain sebagainya Atau anak perempuan Juga sama Ya karena anak perempuan Yang deket sama orang tuanya Itu akan memiliki Rasa pede yang lebih tinggi Daripada yang tidak Ya Kemudian yang ketiga Orang tua sebaiknya Memang punya roadmap Ya punya peta Peta yang seperti apa Yang akan dia inginkan Ya Kalau misalnya Ujungnya itu Mau kayak apa Maka dia harus Menentukan rencana-rencana Lebih baik kita merencanakan Tapi gagal Daripada kita gagal Merencanakan Merencanakan saja gagal Apalagi menuju tujuannya Gitu Nah Maka oleh karena itu Ya literasi kita harus Kita tingkatkan Ya Seorang muslim Apalagi orang tua Bacaannya harus kuat Ya Dia juga Membiasakan diri Untuk diskusi Ya Membiasakan diri Untuk open minds Untuk berpikir terbuka Karena memang Tantangan hari ini Beda dengan zaman dulu Anak zaman dulu itu Diketak ya Tetap langsung Meneng Lebung kamar Ya Sekarang diketak bales Sesuai langsung berubah Iya Sekarang anak diketak ya Lungo ya Kemudian bapaknya Bikin broadcast di WA Telah hilang anak kami Kan tidak enak ya Ya makanya Memang Terus istimror Dalam kebaikan Ya menjadi contoh Menjadi teladan Buat mereka Oke oke Oh iya menanggapi Tadi yang saya sampaikan Harus dekat dengan anak Beberapa Hari kebelakangan Ini kan ada fenomena Di suatu kota Yang banyak Seorang Mahasiswa yang Bunuh diri Ya betul Nah ini kan Bisa jadi Jadi ini Tidak dekat dengan Orang tua Jadi dengan Ya terlalu depresi Dengan lingkungannya Ini gimana Ya memang Yang harus diwaspada Itu adalah Depresi ya Depresi ini kan Masalah-masalah yang menumpuk Kemudian tidak menemukan Solusi Tidak usah jauh-jauh di Jogja Di Soekarjo kemarin Kan ada juga ya Seorang anak perempuan SMP Yang kemudian Loncat dari jembatan ya Sampai kemudian ditemukan Tim Sar sudah tidak Dalam kondisi bernyawa Nah kalau kita Mau serius Sebenarnya memang Perlu duduk semua nih Para stakeholder pendidikan Stakeholder remaja Para psikolog Dokter Sekiater Untuk Mencari tahu Ada apa ini Ya dibalik dengan Isu-isu mental health Atau Isu-isu gangguan mental Terhadap anak-anak Misalnya Dari bullying Tingkat rendah saja Misalnya ya Ketika seseorang Posting foto Di Instagram Dia sudah Sudah pakai skin care Sudah pakai macem-macem Tapi ketika Dia posting Banyak yang memuji kan Dia senang Tapi ada satu yang Berkomentar jelek Misalnya Mbak Sebenarnya kamu cantik Cuma sayangnya kamu gendut Zain gitu ya Itu kan bullying buat dia Sampai dia gak bisa makan Dan lain sebagainya Kalau Dia terlalu Dramatize ya Menjadikan itu sebagai drama Ya dia bisa gak makan Seminggu Gara-gara dibilangin gendut tadi Tapi Ketika Itu Menjadi Satu Masalah yang lebih gede lagi Ternyata dia di rumah juga sering Diledek Kamu apaan sih kak Ya orang kok segendut itu Kamu diet Misalnya kalimat kayak gitu Ibunya merasa bahwa Itu kan omongan yang biasa Seorang ibu kepada anak Tapi Perlu dipahami juga Kalau anaknya terlalu sensitif Terlalu kepikiran Ya ini bisa menjadi overthinking Buat dia Nah Kalau buat laki-laki Ya saya tidak tahu Mungkin Dia lebih Lebih banyak Bullying itu Ke arah yang sifatnya Kamu sih Kakak pertama Gak ngasih contoh adiknya Ya kan Kamu sampai sekarang Cuma bisa ngabisin duit Bapak ibu kamu Ya misalnya Bullying dari keluarga Kayak gitu Kalau bullying dari teman-temannya Mungkin gaya hidup ya Motornya paling jelek Kemudian Dan-dananya kurang Menari Gak punya pacar Ya kalau Ada teman sih Gak apa-apa Dia bisa cerita Itu bisa menjadi Satu laluan buat dia Tapi kalau gak ada teman Ini yang repot ya Kayak kemarin ada Seorang petinju Menang ya Dia kemudian Dikasih mic Dia ngomong Di depan hadirin Yang nonton itu Jam 7 pagi tadi Saya didapati kabar Sebelum berangkat ke sini Bertinju Teman saya baik Dia gantung diri Di apartemennya Ya Bro Kemenangan ini Buat kamu Dan saya bilang Kepada seluruh laki-laki Yang ada di tempat ini Tolong Kalau kalian punya masalah Cerita sama teman kamu Jangan kamu pendam sendiri Ya Karena ternyata Kalau bercerita Sharing itu ternyata Juga bisa Rilis Makanya Bagus juga sih Kayak kemarin Saya datang Di sebuah sekolah Saya diundang disana Untuk ngisi kajian Kepala sekolahnya bilang Bapak disini Ada klinik remajanya Pak Jadi Kalau Siswa kami Ada masalah Psikologis Dia bisa cerita Sama gurunya Dan gurunya Hanya mendengar saja Mendengar Baru kalau gurunya Tanya Kamu butuh solusi Enggak Kalau misalnya dia Ya saya butuh Solusi Atau Pak Baru dikasih solusi Tapi kalau enggak Ya sudah Didengar Itu orang sudah seneng Kok Didengar Kadang-kadang Kitanya gak sabar Orang baru cerita Langsung dikasih dalil Akhirnya dia gak berani Cerita Udah gak usah Orang saya paling Kalau dicerita Juga disalah-salahin Makanya Kalau orang dengerin Orang cerita Masalah itu Jangan kamu sih Salahnya kamu sih Makanya kamu Makanya kamu Ya kalau gini-gini Orang akan trauma Mau cerita Tapi kalau misalnya Dia cerita Sudah Selesai ceritanya Belum Sudah Kamu pengen Advice gak Pengen Masukan gak Oh iya Saya butuh Masukan Jadi kalau Misalnya kamu butuh Masukan Menurut Menurut saya Pol Apa Titik Masalahnya disini Jadi Kita gak langsung-langsung Blaming orang itu kan Karena Jangan sampai Dia kemudian justru Gak trust sama kita Kemudian malah mencari Saluran-saluran lain Itu yang tidak kita inginkan Betul Terakhir Ustaz Untuk Kalau tadi untuk orang tua Sekarang untuk Anak-anak remaja yang sekarang Pesan-pesannya Ya kalau Buatan anak remaja sekarang Cita-citamu itu sebenarnya Tinggi sekali ya Cuma kadang-kadang Bisa deprok ya Bisa jatuh tersungkur Gara-gara Kamu memiliki mindset Dan pola pergaulan Yang keliru Mindset ini dibangun Karena kurang Baca Kurang jauh Dolannya Kurang banyak temannya Makanya Mindsetnya harus dibangun Dengan baik ya Kalau memang memungkinkan ya Datangi hal-hal Yang bisa menjadikan Investasi perut ke atas ya Maksudnya Seminar Ya kajian Ya beda buku Ya Ya apapun itu Yang bisa mempengaruhi Pikiran kita Untuk menjadi lebih baik Kemudian Kalau untuk Yang sifatnya cita-cita Ya Dekatilah orang-orang Yang kira-kira Bisa menjadikan diri kamu Mendapatkan cita-cita itu Ya Jangan patah semangat Ketika menghadapi Satu halangan Atau rintangan Dan pilih teman Yang kira-kira Tidak toksik ya Tidak Tidak mengandung racun Ya Yang selalu suportif Dalam kebaikan Dan justru Malah bukan Menggembosi Ketika kamu ingin Berubah menjadi baik Ya Seperti itu Ya Cukup Cukup Mewakili Untuk Anak-anak Maja sekarang Oke Pemirsa Ibas KTV Sudah Cukup Kita berbincang-bincang Tentang Remaja Terutama Permaslan remaja Tadi paling banyak Dianggap tersebut ya Ya betul Solusinya ya Pendekatan dari orang tua Dan dari Anak itu sendiri Cari lingkungan yang baik Ya Saring support Jangan memendam Masalah itu sendiri Oke baik Begitu saja untuk Kajian parenting pada hari ini Pemirsa Ibas KTV Saya disini Selalu di Jenderal Bani Selaku host dan Ustadz Buran Sedik Pemirsa untuk diri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh